udah selesai ini teman-teman udah mau pulang ini sudah penuh ledekan erik keretanya wes penuh Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini Bunda Siska mau pergi ke pasar ya teman-teman ini bawa uang 370 dolar saya mau berangkat ke pasar-pasar kemongkok pasar yang paling besar pasar tradisional Hongkong yang dimongkok di sana banyak belanjaan yang murah-murah teman-teman ini bisa jalan kaki juga bisa naik bis Oke saya tidak naik supah soalnya nunggunya lama kadang sampai setengah jam kadang 45 menit jadi lebih baik saya jalan kaki sambil olahraga teman-teman Hai siapa yang belum tahu pasar mongkok silahkan simak video saya sampai habis ya teman-teman supaya saya tahu pasar mongkok itu dimana pasarnya besar sekali di sana banyak para cecet-cecet yang belanja di sana loh Hai ini taman bawah rumah kalau saya pulang libur sebelum masuk rumah saya selalu duduk di sini soalnya di sini selalu banyak mbak-mbak kalau pulang libur sebelum masuk rumah ini utamanya gede banget loh teman-teman ini saya mau masuk lip saya matikan dulu ya ini sudah turun dari dari lip jangan lupa untuk menggunakan suara buah daerah tapi mówi aja sejaya ya teman-teman mbak-teman yang sedang yuk sampai mealsnya itu lebih baik tidak gede banget adalah nyi dukungan sangat menyebabkan ke kilometers tapi itu sampai dua kali ini demikian tanpa satu burung itu mengunakan airnya serah dari kaki yang sudah terkip di sana sekarang sangat panas teman-teman matahari sangat terik ini saya jalan kaki sekitar setengah jam kadang 24 menit tinggal kita jalannya cepat atau lambat kalau saya cepat kadang cuma 20 menit teman-teman tapi nanti saya pulangnya naik bis bis kecil atau siupa soalnya bawa barang banyak kalau pulang saya rumahnya agak nanjak ke gunung jadi capek tapi kalau nanti saya nunggunya kelamaan mungkin ya jalan kaki lagi gak apa-apa hitung-hitung olahraga gitu teman-teman ini di Congsel ada pembangunan sekarang jalan raya nya sepi biasanya mobil itu kadang macet sekarang agak sepi soalnya virusnya parah mungkin ya itu apa karena ini waktu makan siang jadi sepi oh ya teman-teman hari ini teman kajik saya mau makan ke rumah saya katanya disuruh masakin tahu putih sama jamur sama tahu gembos apa tahu pupuk soalnya dia sangat suka banget masakan tahu saya kadang satu minggu dua kali kesini ya pasti pesen itu tahu tahu putih sama tahu gembos sama asam manis ikan karena dia gak makan babi padahal dia juga orang Hongkong ya tapi dia gak suka makan babi jadi kalau dia makan kesini saya tidak pernah masak babi walaupun yang makan majikan dan anaknya sama teman tiga orang tidak boleh makan tidak boleh masak babi soalnya temannya tidak masak tidak makan babi ini pokoknya jalannya lurus terus teman-teman lurus nanti kalau sudah sampai pasar di pinggir jalan belok-belok kiri kalau yang belok kanan itu pasar buah yang paling besar dan paling murah tapi kalau belanja buat belanjaan masakan saya tidak di sebelah kanan yang saya belanja yang sebelah kiri soalnya saya tidak terbiasa yang di sebelah kanan wah itu ada polisi banyak itu ini disini merah-merah loh teman-teman kadang ada yang 5 dolar ada yang 10 dolar ini pasar turis teman-teman pasar turis sepi banget pasarnya nanti saya pulangnya naik bis dari sini 5 M dari sini nanti kalau pulang itu ini selamat menikmati rame banget ya kira-kira 10 menitan sudah sampai selamat menikmati hitung angklus yang perlu besar perlu besar ya tunggu banget sudah sampai sedikit lagi ini sudah sampai pasar teman-teman pasar yang sebelah kiri ada yang sebelah kanan sana juga ada yang sebelah kanan itu banyak yang banyak buah-buahnya buahnya merah-merah tapi saya nanti kalau beli buah mungkin di sana juga beli jang sama pisang nanti kalau sudah belanja saya matikan ya teman-teman soalnya nanti takut sama penjual sayurnya tidak boleh video saya takut jadi saya matikan ya di pinggir-pinggir sini banyak jualan macam-macam ini perebutan-perebutan ini sudah sampai pasarnya ini sudah sampai teman-teman banyak kacaku mau minta dibeliin bakwan bakwan sayur kalau di rumah saya namanya di kampung saya namanya ot-ot bakwan sayur itu di toko Indonesia di sini banyak toko Indonesia biasanya biasanya 10 dolar tiga kadang 12 ini toko Indonesia di sini bakwanya enak-enak udah selesai ini teman-teman udah mau pulang ini sudah penuh geretan penuh ini belum yang saya bawa ini apa ini telur sekarang mau pulang berat banget ini teman-teman tapi tadi uangnya belum habis kayaknya masih ada 100 lebih tapi ini udah berat banget alhamdulillah teman-teman pas aku sampai di stasiun bes pas besnya datang alhamdulillah ini penumpangnya cuma satu satu aku saja ini masih menunggu penumpang yang lain alhamdulillah ya Allah kalau enggak aku jalan kaki ini sudah penuh ini banjo saya mengkis-mkis soalnya bahwa berang banyak terus agak jauh pasnya sama pasar re sama terminal karena lebih seru itu aduh penumpangnya satu siapa mak aku di orangnya penumpang belas alhamdulillah kustawullah cik ngwe aku bising aku belonjo jadi aku enggak kebutan aku orangnya penumpang belas di aku alhamdulillah teman-teman ini sudah sampai rumah saya tadi naik supah sekarang sudah mau sampai rumah alhamdulillah teman-teman sampai disini ya teman-teman video saya terima kasih yang sudah menonton video saya ya sampai ketemu di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye bye